Pagi rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, gimana materi basic bisnis kelas kita 4 hari kemarin? Tentunya keren-keren ya, karena dibagikan oleh para kron langsung yang tentunya telah mengaplikasikan isi dari training-training tersebut dan telah mendapatkan penghasilan yang basyat di HDI ini ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membagikan materi tentang biskin dan tentunya tidak kalah kerennya, yang akan dibagikan oleh dua orang yang sangat luar biasa pula, tentunya juga cetar dan cantik ya, karena telah menggunakan biskin dalam kesehariannya. Tapi sebelum itu, izinkan saya membuka acara pada malam hari ini dalam doa ya teman-teman, dan izinkan pula saya memimpin doa pada malam hari ini. Baik. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih karena Engkau telah selalu menyertai kami dalam keseharian kami. Ya Tuhan, terima kasih karena malam hari ini kami semua bisa mengikuti Zoom BBC with Crown, dan semoga apa yang kami pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kami dan jaringan kami, dan membuat jaringan kami lebih besar dan bertumbuh. Tuhan, tolong dampingi kami agar jaringan internet kami lancar, dan para pembicara bisa sharing semaksimal mungkin, sehingga kami semua bisa mendapatkan manfaat dan isi dari acara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, tentunya teman-teman sudah tidak sabar ya untuk mengikuti materi kita pada malam hari ini. Pembicara kita yang pertama adalah si Cindy Tanwijaya ya. Beliau adalah seorang Star Diamond Leader HDI, Diamond Quest Award winner, HDI Explore Fund winner, Biskin Smart Skin Advisor, founder at Rachel DBC. Beliau juga sebagai seorang profesional brow artist, lips, and eye line embroidery, ya, certified. Berikutnya, pembicara kita berikutnya adalah si Skeltrin. Nah, si Skeltrin ini juga sebagai Star Diamond Leader HDI, berikutnya juga sebagai Biskin Smart Skin Advisor. Beliau juga Star Diamond Case Award, ya. HDI Explore Fund winner, HDI Explore Summit winner, HDI Explore World winner, professional makeup artist, brow artist, last export. Nah, itulah pembicara-pembicara kita pada malam hari ini ya. Dan tidak berlama-lama, saya ingin mengundang pembicara pertama kita, Sis Cindy Tanwijaya. Silahkan, Sis. Pagi, Sis. Arik. Apa kabar? Baik, Sis Cindy. Iya. Glowing banget, ya, malam hari ini, ya. Tentunya, Sis Cindy sudah pakai produk Biskin sudah lama, ya, Sis Cindy, ya. Sehingga bisa se-glowing sekarang ini. Benar banget, Sis. Sudah nggak sabar, Sis, untuk mendapatkan materi dan tips bagaimana bisa se-glowing pada malam hari ini. Seperti malam hari ini, ya, Sis. Iya. Silahkan, Sis Cindy. Oke. Oke, apakah slide saya muncul? Muncul, Sis. Oke, nah, pagi teman-teman. Senang sekali pada pagi hari ini bisa sharing di Zoom. Nah, jadi saya mau sharing, gimana sih cara dapetin skin, healthy and glowing skin with smart skin care. Nah, jadi saya ini sekedar sharing sedikit. Jadi, saya sudah memakai Biskin dari 2 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi dari saya hamil yang pertama juga sudah pakai produk Biskin. Nah, jadi semua orang itu pengen yang namanya memiliki kulit yang sehat. walaupun tipe atau jenis kulit apapun itu dari Asia maupun bukan Asia juga pengen banget mempunyai kulit yang glowing dan sehat tentunya, ya. Nah, jadi gimana sih caranya? Nah, jadi kita perlu ketahui dulu kenapa sih kita membutuhkan skin care, gitu ya, teman-teman. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di layar handphone atau laptop, teman-teman. Nah, kita bisa lihat kalau sehari-hari itu kita selalu terpapar yang namanya sinar matahari ataupun radikal bebas. Nah, jadi sinar matahari itu juga mengandung UVA dan UVB yang bisa langsung tersinar di wajah kulit kita, gitu. Nah, kita juga kadang kurang minum air, jadi kita juga bisa lelah ya kulit kita itu kalau misalkan kita kurang meminum air juga bisa membuat kulit kita kering. Nah, gimana sih kita bisa mendapatkan nutrisi? Nah, jadi ini selain itu juga sehari-hari itu kita belum tentu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk kulit kita. Karena terkadang kita kan nggak bisa makan atau minum dengan jumlah yang banyak, gitu ya. Jadi sangat dibutuhkan juga yang namanya skin care. Belum lagi kita itu bisa terpapar polusi atau iritan. Jadi kita kadang bisa, yang sering beraktifitas di luar rumah, ataupun yang sering masak di rumah itu terkena asap dari masakan, terkadang dari lampu, dari gadget. Nah, itu juga bisa membuat kulit kita menjadi kering dan kusam, gitu. Nah, selain itu juga di atas umur 25 tahun, itu kita sudah menurunnya tingkat kolagen dari kulit itu tersebut. Jadi kolagen dari dalam kulit kita juga sudah menurun seiring bertambahnya usia, gitu ya. Nah, jadi kita sangat membutuhkan skin care karena dari semua yang saya sebutkan tadi, polusi, matahari, UVA, UVB, nah itu bisa membuat yang namanya aging atau penuaan. Nah, kulit aging itu ditandai dengan garis halus atau fine line, spot atau hyperpigmentasi atau flek atau melasma, kerutan atau wrinkles, kulit kering dan kusam, serta kulit yang kendur. Nah, kita bisa lihat perbedaan di antara kulit yang remaja dan kulit yang sudah mengalami penuaan itu terjadi yang namanya kerutan, garis halus, dan sudah menjadi semakin keriput, gitu ya. Jadi, gimana kita bisa membuat kulit kita tetap terjaga dan terlindungi, yaitu kita harus menggunakan skin care. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, fungsi skin care itu apa sih? Nah, fungsi skin care itu untuk melindungi kulit wajah dari kotoran, debu, dan polusi, mencegah kulit wajah mengalami penuaan dini, membantu melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari, dan menjaga kulit agar terhindar dari masalah jerawat, komedoan, dan lain sebagainya. Nah, jadi di luar sana itu kan banyak banget skin care yang dijual bebas, gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, gimana caranya kita bisa mengatasi aging itu atau merawat kulit kita dengan benar. Nah, kita harus memakai skin care sesuai kebutuhan. Mengapa sih harus memakai skin care sesuai kebutuhan? Karena kulit mempunyai tipe yang berbeda. Nah, kadang kan kita bisa melihat kayak teman tuh rekomen krim dari luaran, gitu ya. Jadi, belum tentu kulit kita itu sama kebutuhannya dengan teman kita, gitu. Nah, yang kedua juga kondisi kulit kita juga berbeda sesuai kebutuhan. Nah, terkadang usia juga bisa menentukan kondisi yang berbeda. Nah, yang ketiga itu setiap skin care punya fungsi dan peranan yang berbeda. Jadi, belum tentu apa yang dipakai teman kita itu bisa cocok. Ataupun kita terkadang melihat iklan, iklan apa gitu ya, kita pengen coba. Nah, belum tentu semua tipe kulit itu bisa sesuai. Nah, gimana sih tips kita mencari skin care yang sesuai dengan kulit kita? Kita, yaitu kita mesti identifikasi dulu nih jenis kulit kita. Apa aja nih jenis-jenis kulit yang kita harus perhatikan. Yaitu ada yang namanya dry skin atau kulit kering. Kalau kita pegang wajah kita, itu akan terasa kering dan kasar. Mudah terlihat kusam. Wajah terasa kaku, terutama saat cuaca dingin ataupun di saat kita lagi cuci muka gitu ya. Bisa kelihatan bisa kaku ataupun kering gitu. Dan mudah terjadi keriput dan garis-garis halus. Nah, tipe jenis kulit yang kedua adalah normal kombinasi. Normal kombinasi ini biasanya areanya berminyak dan kering tapi tidak merata gitu. Jadi biasanya di bagian pijonnya itu berminyak dan pipinya itu kering. Di saat senyum gitu ya, di sini itu kering dan pijonnya itu mengkilap gitu berminyak. Nah, yang ketiga adalah pori-pori kulit besar dan mudah pomedoan. Jadi banyak pomedo gitu ya kalau ada kulit yang normal kombinasi. Nah, yang ketiga adalah oily skin. Produksi minyak pada wajah berlebihan sehingga terlihat mengkilap. Berpori-pori besar dan mudah berjerawat. Masalah yang kerap muncul adalah pomedo yang sulit dihilangkan. Nah, setelah kita mengidentifikasi jenis kulit kita, barulah kita mencari skincare yang tepat untuk merawat wajah kita. Nah, jadi biskin skincare itu mempunyai dua varian yaitu V-line dan V-line. Nah, jadi kita mesti tahu dulu nih kenapa sih harus pakai biskin skincare. Nah, ini juga yang membuat saya pakai biskin ini sudah dua tahun dan tetap setia gitu. Karena kenapa sih? Nah, kita bisa lihat dari kandungan dari biskin ini. Itu luar biasa banget. Sudah memiliki six-core antioxidant system. Nah, jadi hanya biskin lah yang mempunyai six-core antioxidant system. Nah, itu antioxidant itu ada di glutation atau asparagus ekstrak. Mencegah jaringan kulit dan mengaktifkan potensi pencerah kulit dengan vitamin C. Alpha lipoid acid, brokoli ekstrak. Menetralisir radikal bebas, vitamin E dan C dan E periberian untuk melawan radikal bebas dan menghambat proses melanin. Dan ada co-Q10, pepito, placenta ekstrak untuk memperbaiki kerusakan kulit dengan menstimulasi kolagen. Dan yang paling spesial itu ada B2O, yaitu kombinasi dari hangi, pollen, propolis, royal jelly, jeju water. Nah, jadi fungsinya adalah untuk antibakteri, anti-inflammasi, dan meningkatkan kelembapan. Inilah yang membuat saya betah memakai B2Skin skincare. Karena ingredients-nya itu benar-benar alami banget dan menutrisi kulit. Nah, kita harus tahu dulu nih, gimana cara melihat skincare itu cocok kita, cocoknya pakai skincare apa, apakah V-Line atau V-Line. Nah, jadi B2Skin V-Line ini fokus utamanya adalah untuk vitalitas kulit, elastisitas, kekencangan kulit, untuk kecerahan kulit, dan untuk mengubah tekstur kulit. Dan mengatasi tanda penuhahan di permukaan kulit, serta menjadikan kulit sehat dan muda. Dan juga kita ada B2Skin V-Line series, yaitu fokus utamanya adalah meningkatkan kecerahan kulit, memudarkan flag, meratakan warna kulit, dan memperbaiki tekstur kulit. Nah, jadi untuk yang punya masalah flag dan mau cerah, itu boleh banget dengan B2Skin V-Line series. Nah, serangkaian produk B2Skin ini, cuma ada lima step aja, teman-teman. Jadi, benar-benar sangat mudah dan praktis banget. Seperti biasa, kita cuci wajah dulu dengan cleanser. Di V-Line itu ada soft bit cleanser, yaitu busanya itu sangat lembut, dan sudah mengandung vitamin C yang berfungsi untuk mencerahkan kulit. Butiran scrub mikrokristal cellulose lembut mengangkat sel kulit mati. Jadi, walaupun ada butiran scrubnya itu, tapi butiran scrubnya itu super halus banget, jadi nggak akan membuat kulit itu terasa sakit gitu ya, kalau kita cuci wajah dengan cleanser V-Line. Dan juga bisa membuat kulit bersih, cerah, halus, dan lembab. Nah, yang kedua dari W-Line series ada Rich Bubble Cleanser. Nah, itu teksturnya adalah seperti foam, yaitu pembersih wajah dengan busa yang sangat lembut, jadi cocok banget untuk kulit yang sensitif. Bahan pemutih alami dan antioksidan, efektif membersihkan kulit hingga ke dalam pori-pori, memberikan kelembapan, menjadikan kulit bersih, cerah, dan lembut. Nah, setelah cleanser, kita pakai essence. Essence dari V-Line itu ada natural balance essence, yaitu essence-nya itu ringan, bebas minyak dan alkohol, menyeimbangkan pH alami kulit, meningkatkan daya serap kulit untuk pemakaian Biskin Vita Advanced Intense Puff Concentral atau serum dari V-Line tersebut. Jadi, fungsi dari essence ini adalah supaya serum itu bisa menyerap dengan maksimal. Nah, lalu yang dari W-Line ada Eventone Essence, essence yang bebas alkohol, dilengkapi bahan pencerah alami dan antioksidan, menyeimbangkan kondisi kulit, meningkatkan daya serap kulit, menyegarkan dan mencerahkan. Setelah essence, kita memakai serum, dan dari serum V-Line itu ada yang namanya Intense Puff Concentrate, yaitu mengandung serum vitamin C yang berkonsentrat tinggi, 20% L-asorbic acid, stabil, berdaya serap tinggi, meningkatkan produksi kolagen, dan menstimulasi perbaikan sel, merevitalisasi, meremajakan kulit kusam dan kendur, dan dari serum W-Line ada Enrich Brightening Serum, serum perawatan ringan, bahan pencerah alami dan antioksidan, meningkatkan kecerahan kulit, memudarkan flag, meratakan warna kulit, dan membuat tekstur kulit menjadi lebih halus, dan kulit tampil lebih putih dan cerah pastinya. Setelah pemakaian serum untuk pagi hari itu, kita lanjutkan dengan day cream dari V-Line, yaitu Active Day Cream. Krim pagi yang bertekstur ringan, bebas minyak, tidak menutup pori, mudah meresap, menghantarkan antioksidan dan nutrisi, menyegarkan kulit kusam dan lelah, melindungi kulit dari sinar UV, polusi, dan radikal bebas. Untuk seri W-Line itu ada Illuminating Day Cream, krim pelembab pagi yang bebas minyak, dilengkapi bahan pemutih alami, memberikan kelembapan dan nutrisi, perlindungan kulit, memberikan efek lebih halus dan bercahaya. Nah, selain itu, B-Skin W-Line kita juga bisa dipakai sebagai makeup base loh teman-teman. Nah, jadi begitu kita pakai day cream-nya, itu bisa terlihat satu ton lebih cerah dari kulit yang asli, tapi tidak seperti pakai topeng atau pakai bedak gitu. Jadi, benar-benar cerahnya itu glowing dan bagus banget. Nah, step yang terakhir ada night cream. Dari C-Line itu ada Regenerative Night Cream, krim malam yang ringan, cepat merosap, bebas minyak, tidak lengket, memperbaiki tekstur kulit, menenangkan kulit, memberikan nutrisi secara intensif. Untuk W-Line series ada Refining Night Cream, krim malam yang bebas minyak, kaya nutrisi, dilengkapi bahan pemutih alami, meningkatkan kelembapan dan kecerahan kulit, mengatasi kelelahan dan kerusakan kulit. Nah, jadi step-step dari biskin ini sebenarnya sangat gampang, terkadang 1-3 menit saja sudah selesai, krim heran gitu. Karena simple banget, teman-teman. Pagi itu kita cuci wajah seperti biasa, pakai cleanser, lalu kita lanjutkan dengan essence, lalu serum, dan day cream. Untuk di malam hari, juga sama, kita cuci pakai cleanser, lalu pakai essence, serum, dan night cream. Ini juga berlaku untuk produk V-Line maupun W-Line. Jadi step-nya itu super simple banget. Dan nanti di akhir, rekan saya, Keltrin, akan mempraktekkan gimana cara pemakaian skincare dengan tepat. Jadi supaya teman-teman itu nggak misfungsi gitu ya. Jadi supaya bisa mendapatkan kulit wajah yang bagus dan glowing. Itu juga harus dengan step skincare yang tepat juga. Nah, lalu ini ada smart skin cream. Ini luar biasa banget ya. SS cream yang super bestseller banget dari B-Skin. Itu satu langkah mudah mempunyai empat fungsi penting. yaitu sebagai perawatan kulit atau skin hair tabir surya SPF 50 plus atau PA plus plus sebagai makeup base dan alas bedak. Tapi pelembabnya itu super ringan banget, nggak berminyak, dan memberikan hasil sentuhan akhir yang halus dan berkilau. Dan hanya 10 detik aja udah selesai. Jadi nggak ribet ya makeupnya gitu. Mencerahkan seketika, mencegah kerutan, dan bertahan sepanjang hari tanpa menggelapkan. Nah, ini juga favorit saya banget karena setiap hari itu saya pakai SS cream. Jadi kadang masak gitu ya, kena asap dari masakan. Kalau wajah kita nggak mau kelihatan cepat tua ataupun kering, kita harus pakai yang namanya tabir surya atau SS cream ini. Karena sudah memiliki SPF 50 plus. Nah, kita juga ada produk untuk serum mata, yaitu Eye Care Multitasking Power Serum. Untuk mencegah munculnya tanda penuaan, mengurangi lingkaran hitam dan pigmentasi, meredakan mata bengkak, dan untuk melembabkan kulit area mata. Jadi Eye Care ini beneran serumnya itu ringan banget, dan setelah dipakai langsung fresh. Karena kita benar-benar harus merawat kulit area mata. Karena lebih cepat tua dan turun gitu. Jadi segini mungkin sudah harus dirawat. Jangan sampai sudah keriput atau sudah lelah gitu ya. Sudah kelihatan menua, baru kita pakai skincare. Jadi kita harus merawat dulu kulit kita sejak dini. Next, ada Biskin Anti Acne. Dengan tiga langkah mudah, Clear membersihkan wajah dari bakteri penyebab jerawat dan sisa minyak, serta sel-sel kulit mati yang menyumbat pori-pori wajah. Kams atau menenangkan, meredakan iritasi dan peradangan kulit akibat jerawat. Kers melindungi, mencegah terjadinya luka, dan pigmentasi bekas jerawat. Nah ini Biskin Anti Acne ini juga setelah dipakai di jerawat, misalkan ditotol, itu ada sensasi dinginnya, ada kayak min gitu. Jadi benar-benar bisa menenangkan jerawat kita yang lagi radang. Nanti kalau kita totol, besok paginya itu biasanya saya langsung kempes gitu. Karena terkadang kayak ada tamu bulanan gitu ya, setiap bulan muncul 1-2 jerawat itu begitu ditotol langsung kempes gitu jerawatnya. Nah ini juga favorit saya, loose powder yang mengandung madu dan royal jelly. Jadi loose powder ini digunakan setelah kita pakai es-es krim yang berfungsi untuk membuat makeup lebih tercover dan juga tahan lama. Loose powder dapat diaplikasikan dengan brush untuk hasil yang tipis dan natural dan sponge untuk hasil yang full coverage. Nah jadi brush ini, kita kemarin udah rebutan ya, set kabuki brush ini. Jadi yang buat yang udah dapat kabuki brush ini benar-benar sangat lucky banget karena ini adalah limited. Jadi kalau pengen hasil yang tipis, itu kita tinggal set-set pakai brush dan untuk sponge itu di dalam kemasan di skin loose powder kita sudah terdapat sponge yang enak banget di aplikasi gitu ini bedaknya. Jadi bedak ini juga sangat ringan banget dan nggak ngeblok pori-pori. Dan juga cara pakaiannya itu sangat gampang, cuma tap-tap saja sampai es-es krim dan loose powder menyatu dengan sempurna. Nah, jadi ini ada sedikit tips nih teman-teman yang bisa buat makeup kita krek atau kelihatannya nggak menyatu dengan kulit kita. Itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu biasanya adalah permukaan kulit kita itu terlalu kering ataupun terlalu berminyak. Itu bisa kelihatannya nggak nyatu gitu makeupnya. Nah, pengaplikasiannya juga dengan digeser. Jadi kalau kita pakai bedaknya itu digeser, itu bisa membuat kelihatannya nggak nyatu. Jadi bisa kayak berbalki gitu, kayak gumpal. Nah, yang ketiga adalah bedak tidak menyatu dengan es-es krim kalau kita pakai geser. Jadi cukup di tap-tap saja, itu sudah langsung nyatu gitu. Sangat gampang sekali. Nah, ini juga yang buat saya tuh betah banget pakai biskin. Bahkan waktu saya hamil, juga saya pakai biskin. Karena biskin ini bebas dari 14 jat bahan berbahaya. Bahkan waktu saya menyusui, juga saya tetap pakai biskin. Karena di luar sana itu banyak banget skincare yang kita nggak tahu ya. Beberapa nama-nama yang ternyata itu memiliki bahan berbahaya. Nah, yang seperti biasa yang kita sering dengar di luaran itu adalah paraben. Nah, jadi biskin ini tidak melalui animal testing. Jadi tidak ditest di hewan gitu ya. Jadi sangat aman banget. Nah, kita juga sering dengar yang seperti sintetik dyes, seperti tiklosan, sulfate, parafin, GMO, mineral oil, dan juga alkohol. Nah, jadi kita boleh cek dulu nih untuk skincare kita. Apakah sudah bebas dari jat bahan berbahaya? Karena itu juga mempengaruhi untuk kulit kita ya. Kalau kita pakai skincare dengan jat bahan berbahaya, apalagi wanita terkadang kita nggak tahu ya. Kalau misalkan yang sudah menikah, tiba-tiba dapat momongan gitu ya. Jadi kalau pakai biskin ini aman banget. Jadi walaupun dapat momongan kapan aja, ya tetap aman gitu dipakai. Nggak usah khawatir. Nah, ini juga ada tes alergi pada biskin skincare. Keseluruhan produk biskin telah melalui serangkaian tes pemakaian produk yang dilakukan di Elliott Skin and Bio Research Korea oleh Dr. Bora Kim PHD atau Quality Assurance Director. Nah, jadi skincare-skincare yang dari Korea itu kebanyakan sudah melalui tes dari Elliott ini. Jadi termasuk biskin juga sudah melalui berbagai tes dan research yang pastinya sudah teruji klinis dan sudah masuk di MIMS atau buku resep panduan para dokter gitu ya. Nah, ini nih ada biskin testimonials dari teman-teman yang sudah berhasil pakai biskin, kita bisa lihat ya ada yang jerawatan, ada yang wajahnya sensitif, terus juga ada yang pori-porinya besar, bahkan pria dan wanita juga bisa pakai biskin, tidak melihat gender ya. Jadi karena biskin ini, dia tidak membuat wajah kita putih seperti pakai popeng gitu ya. Jadi benar-benar putihnya itu mencerahkannya alami seperti jenis kulit kita. Nah, kita bisa lihat juga ada testi dari Eye Care yang membuat matanya itu langsung lebih terangkat kulitnya. Jadi kalau bagian mata itu, kalau sudah bertambah umur atau usia, itu bisa semakin turun. Nah, kita wajib untuk merawat dulu kulit kita sedini mungkin supaya enggak sampai sudah aging atau penuaan baru kita rawat. Jadi lebih mahal lagi biayanya. Mesti pergi laser ataupun treatment ke klinik gitu ya. Jadi kita juga bisa lihat ini testi dari pria juga yang wajahnya itu benar-benar sudah jerawatnya radang banget dan sampai kayak sudah full satu wajah gitu ya sampai sudah merah, menghitam. Itu juga bisa dirawat dengan biskin. Karena biskin ini bekerja itu di bawah kulit yang menutrisi kulit wajah kita sehingga kulitnya itu semakin ternutrisi mendapat asupan madu, mendapat asupan buah dan sayuran. Nah, jadi kita juga harus telaten dan sabar untuk memakai skin care supaya kulit kita itu makin bagus lagi. Jadi kalau misalkan skin care yang ekspresi itu malah berbahaya teman-teman karena kok dipakai sekali dua kali sudah langsung cerah atau glowing gitu ya ataupun kayak kelihatan langsung kayak kayak enggak berpori-pori gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau biskin ini benar-benar merawat dari dalam wajah. Jadi ini bisa aman banget dipakai untuk jangka waktu yang lama bahkan sampai lansia karena kan kita capek juga ya kalau mau gontakan skin care gitu. Mau cari yang cocok belum tentu cocok. Nah, tapi kalau pakai biskin ini udah karena mengandung sayur buah-buahan madu itu pastinya enggak ada yang enggak cocok tapi yang ada adalah mungkin bolong-bolong atau tidak telaten pakainya dan menginginkan hasil yang ekspres gitu. Jadi kalau kita benar-benar telaten dan sabar pasti menghasilkan wajah, kulit wajah yang bagus juga. Nah, ini biskin juga memenangkan dan mengantongi berbagai awards yang dari majalah-majalah bergensi di Singapura seperti Cleo Beauty Insider Beauty Hall of Fame dan lain sebagainya. Nah, banyak banget yang dari serum kita dari cleanser atau essence-nya itu sudah mengantongi berbagai awards karena biskin ini juga sudah dipakai bahkan kalau enggak salah dengar saya salah satu pemilik majalah ini ada yang memakai biskin dan wajahnya itu makin bagus serta merasakan khasiat bagusnya skincare biskin lalu mewancarai founder kita yaitu Misume dan menampilkan biskin sebagai awards di majalahnya kalau kita lihat majalah-majalah Singapura itu banyak banget bahkan biskin juga masuk ke LA majalah LA juga nah jadi kalau majalah Singapura itu enggak bisa sembarangan enggak bisa disogok enggak bisa disuap gitu ya untuk kita bisa dapat awards atau ditayangkan di majalah mereka gitu kalau sudah mengantongi awards Singapura itu udah pasti yang berkualitas dan yang sudah pastinya sudah teruji gitu kalau udah mengantongi sertifikasi dari Singapura nah jadi teman-teman penasaran enggak gimana sih cara step by stepnya kita pakai skincare karena kan banyak banget skincare yang beredar di luar sana tapi belum tentu biskin ini sama dengan skincare yang lain jadi kita juga harus pakai skincare dengan step by stepnya dengan benar supaya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus juga nah saya mau mengundang rekan saya Keltrin untuk mempraktekkan step by step skincare supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga kepada Keltrin saya persilahkan baik terima kasih si Cindy selamat pagi semuanya wow Keltrin glowing banget ya berkat biskin sis ya oke selamat pagi teman-teman semuanya terima kasih untuk pagi hari ini terima kasih juga dengan si si Cindy yang sudah menjelaskan skin care biskin jelas nah perkenalkan Keltrin dari tanggal pagi tutorial skin care biskin bersama teman-teman teman-teman nah kita sekarang sekarang kita juga skincare biskin kurang lebih 3 tahun jadi benar-benar Keltrin senang banget sama produk skincare biskin ini karena ini kulit saya jadi lebih pemakaian hasil pemakaian skincare biskin jadi ini karena ini tutorial bersama teman-teman jadi ini tadi udah maaf ini macet-macet ya pada teman-teman pada kedengaran suara Keltrin kedengaran Keltrin cuma ada sedikit macet-macet oke ini mungkin karena signal ya kalau sekarang gimana udah lumayan oke kalau gitu saya lanjut ya sampai mana tadi oh ini Keltrin lagi bare face karena tadi karena ingin tutorial bersama teman-teman dan tadi udah memakai cleanser cleanser yang VLine ini udah membersihkan muka Keltrin lalu sekarang saya akan memasuki essence ya nah jadi essence ini kita bisa menggunakan dengan tangan ataupun menggunakan dengan kapas nah jadi Keltrin menggunakan kapas yang tipis ini teman-teman bisa essence ya si Keltrin benar teman-teman juga boleh menggunakan tangan tapi make sure tangan kita harus benar-benar bersih ya nah jadi biasanya penggunanya berapa tetes Katrin nah jadi tadi saya teteskan kurang lebih 3-4 gitu ya 3-4 lalu ditep-tep seperti gini ditep-tep sampai seluruh wajah kita sampai rata ya jadi cukup dengan 3-4 tetes aja ya kalau essence-nya ya benar jadi saya suka essence-nya setelah kita pakai merasa fresh gitu loh screen saya juga pakai yang feline Keltrin memang feline untuk mengencangkan iya saya merasakan ini selain mengencangkan dapat mencerahkan kulit kita ya nah jadi seperti gini dioleskan sampai rata nah jadi penerapannya make sure ini benar-benar menjadi menjadi segar gitu ya dan teman-teman bisa lihat ini udah glowing lalu pemakaian essence ini juga supaya kulit kita itu siap untuk menerima serumnya Keltrin supaya serumnya terserap dengan sempurna oleh karena kita sudah pakai essence iya benar jadi kalau misalnya menggunakan essence serum yang kita pakai akan nyerak lebih maksimal gitu ya oke nah jadi Keltrin menggunakan serum yang feline jadi feline ini menurut Keltrin sangat hemat sih Cindy karena cukup dengan satu tetes sebiji jagung gini nah kita teteskan di tangan cukup satu tetes segini sebiji jagung gitu ya lalu ditetet di lima titik di bagian wajah kita yaitu jidat pipi kiri pipi kanan dan dagu ya jadi biasanya kita lihat pemakaian serum itu kan full satu pipet gitu ya Keltrin tapi bahkan di biskin itu satu tetes aja udah bisa merata gitu iya benar dan teman-teman ingat jangan jangan langsung pemakaiannya dari pipet langsung ke muka kita gitu ya harus melalui ke tangan dulu karena biar agar tidak oksidasi ya jadi supaya kita kit pipetnya itu clean gitu yang gak terkena kulit jadi gak ada yang namanya proses oksidasi karena karena kalau udah terkena kulit itu biasanya bisa menjadi kuning bahkan coklat sampai menghitam gitu ya Keltrin ya daripada kita sayang dibuang serumnya jadi kita benar-benar harus dalam keadaan tangan bersih bersih juga ya Katrin iya benar jadi make sure sebelum kita pemakaian skincare kita harus cuci tangan dulu tangan kita harus bersih dulu gitu ya nah jadi pemakaian serum cukup di tap-tap lalu di oleh sampai rata nah jadi ini serum saya merasakan benar-benar lembab dan merasakan vitamin C gitu di wajah saya gitu ya banget vitamin C nya ya karena di v-line ini mengandung 20% vitamin C nya kalau produk lainnya belum tentu ada setinggi itu ya makanya kenapa di biskin kita cukup pakai satu tetes karena pemakaian berlebihan itu malah bisa membuat wajah kita menjadi perjing ataupun malah meradang gitu jadi pemakaian berlebihan juga ya jadi harus diperhatikan step-nya teman-teman supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan glowing seperti Keltrin ya benar jadi teman-teman jangan merasakan oh saya ingin hasil yang lebih cepat lebih maksimal jadi saya pemakaiannya banyak-banyak gitu ya jadi nggak boleh jadi kita harus memakai skincare secukupnya jadi kalau di biskin ini cukup satu tetes cukup satu tetes untuk satu wajah satu wajah benar-benar hemat makanya kalau ada yang bilang biskin itu mahal padahal bisa dipakai lama gitu Keltrin ya kadang bahkan bulan benar-benar sebenarnya ini satu serum aja bisa saya pakai 7-8 bulan loh sebenarnya hemat banget oke jadi selanjutnya Katrina akan menggunakan day cream nah jadi disini saya akan menggunakan day cream yang W line series W line nah jadi day cream ini bagus banget nah kenapa harus menggunakan day cream karena untuk mengelok serum yang tadi biar agar tidak oksidasi gitu ya nah caranya juga sama diteteskan di 5 pipi wajah yaitu jidat hidung pipi kanan pipi dagu lalu pemakaiannya day cream ini dia harus perpat ya di tap tap lalu di oles gitu jadi setelah jadi saya akan mulai dari apa dijidat lalu di pipi pipi nah cukup di tap tap gitu nah jadi teman-teman ini bisa di ini ini setelah menggunakan langsung cerah ya hasilnya cerah glowing bagus banget hasil dari biskin ini memang ini seperti tone up gitu ya calterinnya dan ini bagusnya ini menggunakan day cream ini kita udah gak perlu pakai yang lain lagi sebagai best karena ini adalah best makeup itu losinnya dan dia cerahnya gak seperti pakai ini pakai bedak gitu ya calterinnya langsung cerah aja gitu cerah dan glowing nah ini teman-teman bisa lihat ini cerahnya day cream glowing ya ya benar-benar glowing banget nah selanjutnya kita akan menggunakan es-es cream nah kalau di step di step ini teman-teman gak bisa menggunakan ataupun menggunakan shawl jangan lupa kalau menggunakan tangan make sure tangan kita harus bersih gitu ya bener banget jadi kalau sebelum pakai skincare itu kita harus cuci tangan dulu gitu ya karena terkadang kita pegang handphone pegang apa gitu jadi sudah terkena bakteri iya nah jadi kaltrin lagi pakai fsp-nya karena menggunakannya cukup cukup di tab-tab secara ring kita aja ya agar hasilnya halus mulai dari tertak gitu ya nah jadi kalau setelah sini kita lanjut ke nah teman-teman bisa lihat ini hasilnya glowing banget dan yang bikin saya jadi kita seneng sama di rumah aja ya ya langsung kelihatan glowing banget ya kaltrin nah jadi yang bikin saya suka sama es-es krim ini ini sebagai samblok ya sambloknya udah ada spf 50 plus plus gitu jadi walaupun hanya di rumah kita tetap harus menggunakan samblok bener karena di dalam rumah juga bisa terpapar yang namanya uva atau uvb yang kita nggak kelihatan gitu ya bahkan dari lampu juga terpapar ini langsung teroksidasi gitu supaya kita tuh nggak radikal bebasnya itu nggak masuk langsung ke kulit wajah kita nah itulah yang membuat wajah kita kusam ya kaltrinnya iya benar sekali dan jangan lupa di bagian leher ya agar tidak belang nah jadi pak pengakai ini di tap tap aja ya menggunakan es-es krim wah bener nah jadi ini hasilnya es-es krim temen-temen bisa lihat wow glowing banget ya glowingnya banget banget nah setelah es-es krim kita kita menggunakan loose powder nah jadi seperti si sindi tadi jelasin ini brush kukinya benar-benar limited banget dan ini aku benar-benar fall in love karena brushnya tuh benar-benar lembut lembut banget dan ini hasilnya setelah pakai loose powder ini benar-benar bales banget halus ya yang dapetin brush ini benar-benar laki banget ya karena limited brushnya nah cara menggunakan loose powder ini teman-teman bisa menggunakan brush dan juga bisa menggunakan sponge kalau hasil sponge lebih cover gitu ya nah kalau menggunakan brush hasilnya lebih natural gitu jadi cukup di tap-tap dan di blend gitu dan ini adalah salah satu produk yang aku suka karena loose powder ini dia kandungannya ada royal jelly dan madu ya sis ya jadi kalau biasanya kita pakai loose powder itu kayak ngeblok pori-pori gitu ya tapi bahkan biskin kelihatan ringan ringan tapi dia coverage banget ya kaltrinya dan bisa dan bisa membuat kulit kita hasilnya glowing gitu dan tidak tebal gitu ya dan ini hasilnya tahan lama dan glowing gitu bener iya nah jadi gini hasilnya dan ini step-stepnya skincare teman-teman ya nah jadi dengan skincare biskin kandungannya benar-benar bagus kandungannya sayur buah dan madu sehingga kulit kita menjadi sehat mulus dan glowing jadi teman-teman jangan lupa memilih skincare yang tepat untuk kita sendiri apalagi ini skincare biskin secara pemakaiannya gampang tidak ribet dan super hemat ya mungkin Keltrin ada sedikit freeze ya ada sedikit freeze ya tadi sampai mana oke nah jadi jangan ragu lagi teman-teman dengan skincare biskin karena kandungannya bagus banget sayur buah dan madu dan tanpa berbahan bahaya sehingga skincare biskin ini apa bisa membuat kulit kita menjadi sehat mulus dan glowing jadi teman-teman memilih skincare yang tepat untuk wajah kita yaitu skincare biskin apalagi skincare biskin cara pemakaiannya gampang stepnya gak banyak-banyak banget dan tidak ribet dan super hemat nah sekian dengan tutorial Keltrin di pagi hari ini terima kasih terima kasih terima kasih kalau 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 kita kalau kita menggunakan serum wajah kita itu bisa teroksidasi tapi kalau kita menggunakan serum kita tidak akan mendapatkan radikal bebas dari luaran sana seperti asap rokok asap kendaraan atau bahkan lampu-lampu bahkan UVA UVB gitu ya sis adik yes betul banget sih Cindy ya keren banget pemaparannya dan juga tutorial bagaimana menggunakan produk-produk biskin ini secara benar ya teman-teman dan ternyata produk biskin ini selain dia sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit kita juga untuk menambah keglowingan kulit kita juga ekonomis banget ya karena kemasannya itu besar-besar dan bisa digunakan dalam beberapa bulan ke depan keren banget ya ternyata biskin ini iya karena pakainya itu sedikit aja sebutin dagung aja gitu ya betul banget sekarang kita akan masuk ke pertanyaan teman-teman ya si Cindy dan si Catherine saya akan bacakan satu per satu setiap pertanyaan teman-teman yang ada di grup ini oke saya baca dari bawah ya mau nanya C kalau muka ada bopeng scars kira-kira menggunakan biskin apakah apakah bisa meregenerasi sel kulit baru sehingga kulit muka bisa rata kembali dan bopeng hilang sedangkan banyak yang bilang kalau bopeng mesti treatment kalau tanpa treatment hanya menggunakan biskin kira-kira itu berapa lama prosesnya yang dibutuhkan biskin yang manakah yang bekerja untuk proses bopeng ini pertanyaannya cukup cukup banyak ada tiga pertanyaan ini dari Sri Nura mungkin yang mau jawab si Catherine atau si Cindy ini ada tiga pertanyaan oleh dalam satu pertanyaan boleh saya bantu si Saarif nah jadi untuk si Nura nah biasanya untuk bopeng itu tergantung kulitnya itu bopengnya itu sedalam apa gitu ya jadi Scarnya itu sebanyak apa gitu nah biasanya itu bisa dibantu oleh feline untuk mengencangkan dan meratakan permukaan kulit tapi kembali lagi keadaan kulitnya itu sudah seperti apa bopengnya itu kalau terlalu dalam itu mungkin harus dibantu dengan treatment kalau hanya skincare itu itu memang membantu tapi harus benar-benar telaten dan sabar gitu jadi prosesnya mungkin kalau karena sudah bopeng itu mungkin sudah tidak merata gitu ya kulitnya jadi mungkin membutuhkan proses yang lumayan mungkin beberapa bulan gitu ya karena saya juga nggak bisa memberikan dengan tepat satu satu waktu gitu karena saya nggak tahu kondisi kulitnya gitu jadi mungkin sis Nura juga bisa konsultasi dengan SSA di tim sis atau yang terdekat SSA yang terdekat untuk mengkonsultasikan wajah dari sis Nura nah untuk briskin yang manakah untuk bekerja nah biasanya adalah feline ya jadi full set yang feline itu biasanya bisa membantu semoga menjawab si Nura kalau kalau menurut Keltrin sama juga dengan si Cindy ya jadi kalau untuk ke Bopeng skincare biskin nggak ada spesial khusus ke Bopeng gitu ya jadi kita nggak bisa bilang berapa lama waktunya mungkin dari bulan sampai ke tahun gitu ya jadi perlu sabar dan harus tahu Bopengnya sedalam apa dan bisa dibantu dengan seris feline karena feline lebih ke menutupi pori-pori atau mencerahkan dan untuk kulit normal itu oily semoga menjawab sis Nura iya itu tadi ya jawaban dari sis Catherine dan sis Cindy oke pertanyaan berikutnya dari sis Susan mungkin tadi ketika si Susan melihat penggunaan essence ya beliau menyampaikan pertanyaan ini produknya apa nggak lebih banyak terserap di kapas ya jadinya maksudnya itu mungkin essence ya karena dituang di kapas tadi itu dilihatnya mungkin sis Catherine oh iya nah jadi tadi Catherine menggunakan kapas itu kapasnya khusus essence jadi dia kapasnya agak ke tipis gitu loh sebentar ya sudah saya ambilkan nah jadi kapasnya yang khusus essence gitu ya bukan kapas yang kayak biasa gitu iya benar nah jadi sisusannya jadi ini saya tunjukin ini kapas yang biasa jadi kalau kapas yang biasa dia agak tebal ya nah jadi tadi saya menggunakan yang ini jadi ini kapasnya seperti kapas sisus sisusan jadi ini apa lebih tipis dan penyerapannya tidak terlalu boros gitu ya cukup tiga tetes ini untuk satu wajah pas dan penyerapannya maksimal dan kalau menurut Catherine menggunakan tangan juga nggak hemat-hemat juga gitu ya jadi lebih maksimal sih menggunakan kapas yang khususnya kapas essence gitu yang tipis seperti tisu gitu ya ya mungkin Catherine boleh bantuin ini kameranya dimiringin sedikit nah kelihatan lanjut sampingnya kan oke nah sorry nah ini aku tunjukin sekali lagi ini kapas yang biasa jadi agak tebal gitu ya nah yang Catherine menggunakan tadi kapas ini ya jadi jadi bedanya ini kapas tisu benar kalau menggunakan tangan juga tidak hemat-hemat banget ya karena udah sempat nyerap ke telapak tangan kita duluan gitu jadi lebih bagus kita menggunakan kapas yang khusus essence belinya dimana baik kita nanti infokan ini saya belinya di sofi carinya kapas kapas tisu kalau gak salah yang gak sis kapas essence iya 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 untuk kapas essence itu sendiri mungkin kalau ada miniso di kotanya bisa dicari di miniso juga ya sis iya iya benar jadi kapasnya yang tipis banget seperti tisu ini lebih jauh hemat tidak beros semoga menjawab iya cukup menjawab ya oke next question pertanyaan berikutnya adalah dari sis elisabeth ya pagi si sindi mau tanya produk biskin aman kah dipakai untuk bumil pagi sis dari si siapa tadi sis elisabeth ya pagi sis elisabeth aman banget sih bahkan saya waktu hamil anak pertama juga sedang memakai skincare biskin gitu karena memang saya orangnya juga cukup cukup ribet ribet juga ya kalau dalam searching sesuatu itu beneran harus detail beneran harus saya telusuri dulu gitu baru saya mau pakai nah jadi kalau biskin ini bener-bener sudah aman banget karena juga sudah bebas 14 jat bahan berbahaya bahkan sudah masuk di mim jadi sudah direkomend juga untuk para dokter bisa direset juga gitu sih jadi jangan khawatir aman banget untuk bumil dan bahkan busui juga aman banget saya sudah dua anak dan saya pakai biskin dari anak pertama jadi sangat aman dan anak saya sehat-sehat pintar-pintar lucu-lucu semoga terjawab jadi aman banget ya sis ya karena produk kita itu benar-benar terbebas dari bahan kimia dan bahan-bahan yang digunakan itu alami semua ya pertanyaan berikutnya semakin malam semakin banyak ya oke pertanyaan berikutnya dari sis Nino saya mau tanya untuk menghilangkan flag hitam efek pemakaian KB memakai produk apa saja siapa yang mau jawab ini si Cindy atau si Catherine mungkin Catherine bisa bantu silahkan kalau untuk menghilangkan flag hitam kalau dari Catherine pemakaiannya seri serum karena serum bisa membantu memudarkan flag dan juga termasuk essence serum day cream dan night cream seri way gimana menurut si Cindy ya benar banget bisa dengan seri way dan mungkin sedikit tambahan dari saya kalau untuk obat KB mungkin ada perubahan hormon dari dalam tubuh jadi mungkin bisa dibantu dengan royal jelly royal jelly liquid supaya menstabilkan hormonnya lagi supaya dibantu juga dari dalam jadi tidak 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 bisa dengan pincer saja mungkin karena sudah mengalami perubahan pigmentasi juga jadi bisa banget dibantu dengan Propoelix juga dan royal jelly itu saran dari saya iya betul banget iya karena untuk masalah KB ini terhadang susah-susah gampang mungkin salah satu alternatifnya juga bisa diganti untuk alat kontrasepsinya mungkin kalau dengan penggunaan kontrasepsi yang sekarang bisa memunculkan flag mungkin bisa diganti dengan kontrasepsi yang lain yang meminimalisasi timbulnya flag tersebut ya si Cindy atau si Catherine ini dari Sis Nura lagi maaf mau tanya lagi kerja serum kan tadi untuk radikal bebas dari bakteri ya kalau enggak salah dan ada testimoni untuk jerawat kan bisa bagi yang ada jerawat di punggung apakah bisa juga digunakan atau hanya untuk di kulit muka saja boleh ya kalau boleh di itu banyak ya mungkin boleh dibantu dengan di botanik facial wash kita ya bisa banget untuk jerawat di punggung dan dibantu dengan lotion juga dari di botanik biasanya banyak banget ya yang pakai di botanik facial wash untuk jerawat punggung itu ya kalau dari Keltrin Keltrin ada pengalaman nih karena pernah ada klien Keltrin juga ada masalah jerawat di punggung lalu dia pemakaian lotion dicampur APC alopropolis krim dimixkan gitu lalu dioleskan di punggung gitu jadi jerawatnya sembuh hilang gitu mungkin sis Nura bisa mencoba kalau dengan serum sebaiknya jangan dulu ya coba coba menggunakan lotion lalu dimix sama APC mungkin jadi apa jerawatnya bisa hilang atau kering gitu lain Keltrin ada satu test nih dia sembuh sih boleh dicoba semoga menjawab iya sarannya bagus banget ya karena pengalaman saya sendiri jerawat punggung saya gunakan apa yang disarankan oleh sis Catherine tadi itu keren banget dan memang bekerja sekali oke berikutnya adalah sebuah saran dari sis Angel bantu saran juga ya untuk pola makan mempengaruhi juga kalau untuk jerawat jadi disarankan kurangi makan yang minyak-minyak dan gunakan suplemen HDI mungkin gitu maksudnya ini benar sekali jadi bisa konsumsi pasar juga ya batu paket iya langsung satu paket pasti sehat benar iya selain kulit juga tubuhnya sehat ya bonusnya oke pertanyaan berikutnya sis dari sis Yeni Ruth C kalau untuk kulit beruntusan baiknya pakai apa thank you mungkin dengan Cindy dulu kalau beruntusan mungkin kita perlu tahu dulu ya penyebabnya apa gitu mungkin skincare apa yang sedang dipakai dan kondisi kulitnya itu bagaimana gitu jadi lebih baik sis Yeni bisa dikonsultasikan dulu dengan SSA yang terdekat karena takutnya kita gak tahu kondisinya kita menyarankan skincare takutnya kurang tepat gitu jadi lebih bagus langsung kayak fotoin dulu kondisi wajahnya dan kita baru bisa kasih saran dengan tepat gitu biasanya beruntusan ya mungkin bisa terjadi karena skincare yang sudah dipakai ataupun pola makan seperti yang tadi sis Angel bilang terkadang kita makan yang berminyak gitu ya bisa jerawatan nah mungkin boleh juga dibantu dengan suplemen HDI jadi benar banget kayak udah dijawab oleh sis Angel gitu ya ya kalau menurut Keltrin perlu tahu kulit beruntusannya gimana dulu ya dan juga perlu tahu sis Yeni sebelumnya pemakaian skincare-nya skincare apa lalu kulitnya permasalahan kulitnya seperti apa apakah sensitif dan pernah pakai krim apa sebelumnya gitu jadi kita perlu tahu peruntusannya ke level apa gitu ya nah kalau misalnya yang sensitif sensitif banget saya sarankan mungkin perlu stop dulu skincare-nya dan perlu di apa masker masker madu kafahani lalu pelan-pelan memasuki ke seri seri wayline ya Sin jadi seri wayline seperti yang Sin dijelaskan tadi mungkin agak ke lebih ke ringan gitu ya jadi boleh coba dari seri wayline dulu tapi perlu tahu juga peruntusannya gimana ke level apa gitu perlu dibantu dengan four star karena four star dari dalam terus skincare-nya dari luar gitu semoga menjawab ya sangat menjawab ya teman-teman juga setuju karena kita perlu bedah dulu gitu pola hidup pola makan pola hidupnya gimana gitu ya terus biasanya ya memang pengalaman saya untuk klien-klien saya yang beruntusan saya juga menyarankan seri wayline dulu supaya calming skin-nya dulu kalau langsung v-line takutnya malah semakin beruntusan karena kandungan dari vitamin C dari v-line itu lumayan tinggi jadi memang lebih disarankan untuk wayline tapi kalau untuk mau lebih lengkap dan lebih jelasnya bisa dikonsultasikan ke FSA di tim tim sis supaya dibedah dulu gitu apa yang bisa disarankan yang terbaik gitu iya cukup menjawab ya teman-teman iya mungkin ada yang mau bertanya lagi kayaknya sudah jelas ya ya sudah pada glowing sudah pada cukup jelas penjabaran dari sisini dan sis Keltrin ya pada malam hari ini oke kalau ada yang bertanya saya kita masih punya waktu oke kalau gak ada yang bertanya kita akhiri ya sis oke ini bisa cek chat sekali lagi belum gak ada yang bertanya kalau mau langsung ngomong juga boleh ya langsung retain dulu gitu ya langsung bertanya juga boleh boleh unmute langsung bagi yang mau bertanya jarang-jarang nih kita ditemenin oleh dua orang superstar ya yang keduanya memiliki bidang kecantikan ya jadi kita bisa apa pelajari ilmunya tekniknya kenapa sih mereka bisa se-glowing malam hari ini ya dan bagi teman-teman jangan lupa untuk isi absen yang sudah dibagikan di link di kolom chat sebagai salah satu syarat ya untuk memenangkan grand prize ya oke sepertinya teman-teman sudah jelas dan tuntas dari pertanyaan-pertanyaannya jadi tidak ada pertanyaan lagi nih sis jadi sepertinya atau ada pesan lain dari si Cindy dan si Catherine yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acara pada malam hari ini kalau dari saya mungkin tetap maksudnya tetap pakai skincare jangan males gitu karena banyak banget klien saya juga yang kayak aduh males lah pakai skincare padahal saya juga ya saya sendiri juga makan males pakai skincare terus menjadikan kulit saya itu kering dan kusam memang gak jerawatan jadi kayak orang itu yaudah Cindy itu gak berjerawat tapi padahal kalau dilihat beforenya itu beneran kusam gitu jadi bener-bener kuncinya itu kita harus pakai skincare dan juga konsumsi supplement dari HDI nah itu bener-bener membuat kulit kita itu semakin bagus kenyal dan jangan supaya jangan cepat tua gitu ya supaya kulitnya itu tidak cepat menurun jadi karena kalau sudah dia kita sadar umur juga gitu ya pengen pengennya ya muda aja gitu kelihatan seperti 17 tahun gitu jadi tetap saja jangan skincare dan suplemen HDI itu saja dari saya mungkin Keltrin ada yang mau ditambahkan iya kalau pesan dari Keltrin sama juga dengan Cindy nah jadi kita jangan lupa memakai skincare dan let's going with B-Skin skincare keep glowing with B-Skin iya pesannya keep glowing ya with B-Skin dan jangan lupa gunakan produk-produk hati lainnya untuk menunjang kecantikan kita glowingnya inside dan outside jadi maksimal oke supaya menghemat uang ke klinik oh betul banget saya pasi masa depan ya oke jadi demikian tadi pemaparan dari si Cindy dan si Keltrin yang ngebahas tuntas tentang bagaimana kita untuk mengatasi aging penuaan dini dan apa sih yang bisa kita gunakan dari produk-produk HDI ini dan semoga pemaparan dari si Cindy dan si Catherine tadi bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam keseharian kita agar kita semua keep glowing ya everyday everywhere tetap glowing ya oke teman-teman sampai berjumpa lagi di event kita berikutnya besok jangan lupa ada si Cynthia Hani yang akan membagikan tentang HTS pastikan kehadiran Anda untuk memastikan kesuksesan Anda baik sampai jumpa dan sehat selalu thank you thank you dan jangan lupa untuk mengikuti acara kami berikutnya